Pemirsa Intens Investigasi masih ingat kasus perselingkuhan yang diduga dilakukan ibu mertua dan menantunya di Serang, Banten 3 tahun lalu? Ya, tuduhan seorang anak Norma Risma kepada ibundanya Rihana Anah berdasarkan laporan Ormas yang ketika itu menggrebek rumah kosnya dikabarkan tengah berzinah alias berselingkuh dengan menantunya sendiri Rozi Zai Hakiki yang notabene suami dari Norma Risma, sang pelapor telah diproses pihak berwajib pasca dilaporkan ke Polres Serang, Banten hingga bergulir di meja hakim pengadilan negeri Serang, Banten. Sidang beragenda fonis dari majelis hakim atas kedua terlapor, Rihana Anah dan Rozi Zai Hakiki yang rencananya dikelar hari ini di pengadilan negeri Serang, Banten Rupanya ditunda Lantas, apa alasan majelis hakim sehingga menunda fonis atas ibunda Norma Risma dan menantunya ini? Seperti apa pula tanggapan Norma Risma atas ditundanya Sidang fonis hakim terhadap kedua pihak yang telah ia laporkan tersebut? Menyersa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini GKR kasus perzinahan dan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh ibunda Norma Risma Dan menantunya Rozi Zai Hakiki rupanya sudah sampai pada sidang fonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten pada hari ini Namun fonis hakim atas keduanya rupanya ditunda Ya, rencana sidang fonis tersebut merupakan imbas dari laporan Norma Risma ke Polres Serang, Banten tahun 2022 lalu Yang sudah beberapa kali menjalani persidangan dan hingga hari ini rencananya sampai pada tahap fonis Majelis Hakim namun rupanya ditunda Lantas, seperti apa alasan pihak pengadilan negeri Serang, Banten menunda fonis atas ibunda Norma Risma dan Rozi mantan suaminya ini? Jadi saya sudah konfirmasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini Jadi untuk perkara terdakwa atas nama Ibu Rihana dengan Rozi ya Ini sesuai dengan agenda hari ini sebetulnya pembacaan putusan Itu sudah dibacakan pada tanggal 30 April 2024 Tapi hari ini Majelis Hakim belum menjatuhkan putusan Dengan alasan masih belum selesai usawarah Majelis Hakim Dan penundaannya sidang ditunda sampai dengan hari Selasa 21 Mei 2024 Agendanya tetap untuk putusan Beliau mengatakan mudah-mudahan tanggal 21 hari Selasa nanti teman-teman bisa meliput kembali Mudah-mudahan itu sudah dibacakan Mengenai jamnya sama lah seperti jam 10 atau jam 11 Sidangnya tetap tertutup nanti kekondisi? Untuk putusan sidangnya terbuka Terbuka untuk putusan ya Kalau untuk pemeriksaan kemarin kan sempatnya karena ini menyambut asus silat Jadi untuk putusan nanti tanggal 21 terbuka Nanti setelah ada putusan mungkin akan buat setiap hari lagi Karena pertimbangan Hakim seperti apa Nanti putusan yang apa-apa saya belum tahu juga Untuk Rihana ini seperti dokumen yang saya pegang ini Dia dituntut untuk dijatuhi pidana karena kesalahannya terhadap terdakwa selama 8 bulan Rihana dituntutannya ya Kalau untuk Rozi tuntutannya 9 bulan Saya pikir nanti Hakim akan mempertimbangkan semuanya Ya apakah misalnya pengakuan penyesalan itu sebagai bahan untuk meringankan atau tidak Atau memang malah tidak ada sama sekali pengakuan penyesalan Nanti kita lihatlah pertimbangan dalam putusan Nanti kalau sudah putusan baru saya kasih statement lagi ya Menanggapi ditundanya Fonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten Atas ibundanya Rihana Ana dan mantan suaminya Rozi Zai Hakiki Dengan tuduhan diduga telah melakukan perzinahan dan hubungan terlarang Lantas seperti apa tanggapan dari pihak Norma Risma Sebagai pelapor atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten tersebut Ini ditugaskan oleh Pak Hotman, Pak Hotman Paris dari tim Pak Hotman Yananuan Hari ini seharusnya agendanya sidang putusan Namun setelah kita tunggu-tunggu ternyata dapat informasi dari JPU melalui plan kami Mbak Norma Bahwasannya sidang ditunda dengan alasan Majelis Hakim masih mempertimbangkan Kita tidak tahu apa pertimbangannya yang jelas kami sudah datang dari pagi selaku kuasa hukumnya Norma Dan juga tadi juga informasinya terdakwa Roji dan terdakwa Rihana sudah mendatangi pengadilan Negeri Serang Namun kita tidak tahu apa alasannya Mungkin teman-teman sudah ada informasi dari Humas mungkin ya apa informasi kami tidak tahu Intinya kami sebagai kuasa hukum Norma sebagai korban ya sedikit agak kecewa dengan adanya penundaan ini Jadi yang pertama karena Norma ini kan harus izin kerja Jadi selama ini dia selalu hadir, selalu mengupayakan ingin hadir di persidangan Karena dia ingin tahu hasilnya, karena dia memang pengen mendapatkan keadilan Kalau aku sih ngikut aja lah, saya gimana baiknya aja gitu Karena kalau aku sih ngikut aja, yaudah kalau aku sih ngikut aja sudah selesai gitu kan Kalau harus dipindah, yaudah semuanya semoga itu sederhana Biar nggak ada orang-orang lagi, kan dari keluarga juga sepananya Kapan hasilnya, maksudnya apa pun sama gimana Kalau sama rojinya, ya siapapun yang bersalah disini Semoga dapat hukuman yang sesuai aja dengan yang dipercaya Lantas seperti apa sebelumnya klarifikasi Ibunda Norma Risma Rihana Anah Dan mantan suaminya Rozi Zaihakiki Menjawab tuduhan dugaan adanya hubungan terlarang dan perselingkuhan antar keduanya Hingga Rihana yang diisukan mengandung buah hubungan terlarang tersebut Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Geger, tudingan terjadinya dugaan hubungan terlarang Alias perselingkuhan menantu dan ibu mertua di Banten tahun 2022 lalu Ibunda Norma Risma Rihana Anah Dan juga menantunya Rozi Zaihakiki Sempat membantah dengan tegas Tudingan yang tersebar di sosial media menurut keduanya ketika itu Adalah fitnah keji terhadap keduanya Ya dalam salah satu postingan yang diunggah Norma Risma sebelumnya Ke akun sosial media pribadinya ketika itu Menyebutkan bahwa ibu kandungnya Rihana Anah Dan mantan suaminya Rozi Zaihakiki Sempat dipergok oleh salah satu ormas Ketika keduanya tengah berduaan di dalam rumah kontrakan Risma dan Rozi Di kawasan Banten Dalam kondisi tak berbusana Iya Cuman hanya hubungan ibu dan anak Benar Cuman yang ditudukan sama orang-orang itu Tidak benar semuanya Semua Hanyalah fitnah ya Tolong nak Jangan diumbar-umbar omongannya Saya ini Ibu kamu, mama kamu Yang melahiran kamu 9 bulan Saat kejadian dia tidak ada di tempat Ketika saya sama Rozi itu hanya sebagai seorang ibu dan anak Tidak lebih dari seorang itu Karena kan Istrinya kan gak ada Bekerja kan Pulang malam Jadi itu saya penggantinya gitu Tapi saya gak lebih dari seorang anak Sering Saya sering datang ke situ Memang sering membantu dia Pokoknya Intinya seperti itu Dari bagian-bagian katanya Bersina Mungkin Apa ya Kalau dia memang berjina Buktikan Dia berjina Kalau dia digrebek Katanya digrebek Digelandang Diarak oleh masa Buktikan Buktikan Itu cuman kesalahpahaman doang Di tengah panas kabar miring dugaan terjadinya perselingkuhan Sekaligus hubungan terlarang antara menantu dan ibu mertua Ibunda Norma Risma Rihana Ana Ketika itu pun membantah munculnya kabar miring susulan Bahwa dirinya mengandung buah dari dugaan hubungan terlarangnya Dengan menantunya Rozi Zai Hakiki Bahkan Rozi pun sempat mengungkap bahwa apa yang telah terjadi ketika itu adalah hanya salah paham belaka Oh Alhamdulillah Sampai sekarang saya tidak hamil Saya tidak hamil Saya seperti yang dilihat sekarang ini Itu semua hanya bohong Itu semua hanya fitnah Itu semua hanya bohong Itu semua hanya fitnah Ada disitu memang Cuman saya yang diomongin sama orang-orang itu tidak benar Saya gerah gitu Jadi saya melepaskan bagian saya Saya ingin beristirahat disitu sebentar gitu Tidak bermasalah Tidak apa-apa Iya tidak ada masalah tadinya Iya baru ini bermasalah Intinya cuman kesalahpahaman Seperti itu Kejadian itu cuman saya ingin curhat sama ibunya Dan terjadilah kejadian itu gitu Jangan disangka enggak-enggak Norma Risma sempat mengaku kecewa terhadap mantan suami Dan juga dengan sikap ibundanya sendiri ketika itu Bahkan berbagai pernyataan ibundanya dan juga mantan suaminya Yang terkesan memojokkan Risma ketika itu Diakuinya membuat dirinya merasa tersakiti Namun dengan besar hati Norma Risma mengaku sudah memaafkan mantan suami dan ibundanya Meski demikian Lantaran merasa sakit hati dengan dugaan perselingkuhan yang terjadi Membuat Norma Risma belum bisa dan belum mau bertemu mantan suami dan ibundanya Terserah mereka, mereka mau ngomong apa kan itu hak mereka juga Norma juga ngasih statement kayak gitu Tapi ya balik lagi kan Kita juga enggak bisa ngontrol apa yang orang lain akan ucapkan Sakit hati ya semenjak kemarin mendengar statement sama yang ngomong kayak gitu Untuk mantan suamiku Udah lah cukup Jangan terlalu banyak lagi muncul-muncul ke media Karena aku juga udah capek Untuk emak Aku tetap emak nganggep emak tuh Tetap emak aku sampai kapanpun Rasa sayang aku juga enggak akan berubah Udah ya mah jangan muncul lagi Karena nanti akan semakin rami juga pemberitaannya Aku capek Aku capek Kalau maaf Aku udah maafin kok kak gitu Tapi untuk ketemu aku masih belum bisa Kayaknya udah enggak bisa bareng-bareng lagi kak Karena ya walaupun aku memaafkan Tapi kan rasa sakit itu Enggak tahu bisa hilangnya kapan Dan jujur kayak masih takut aja Kalau bapak lebih udah ya disabar gitu Kan Allah juga tahu lah Mana yang benar Mana yang salah Kita juga kan ada saksi-saksi Maksudnya enggak sembarangan lah hal ini terjadi gitu kan Geger ibunda Norma Risma sempat membantah Miliki hubungan khusus dengan menantunya sendiri Rosie Zaihakiki Lantas benarkah Norma Risma sempat ragu-ragu Untuk melaporkan mantan suami dan ibundanya ke polisi Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Halo, saya Denny Darko Saya ingin mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe Youtube channel Intense Investigasi Untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini Dan yuk kita sama-sama menjadi saksi Menuju 3 juta subscribers dari channel Intense Investigasi Kasus dugaan perselingkuhan sekaligus hubungan terlarang menantu Rosie Zaihakiki dengan ibu mertua, Rihana Ana Akhirnya berujung pada laporan polisi Rosie, suami Norma Risma melaporkan mantan istrinya Norma Risma ke polisi Dengan tuduhan pasal pencemaran nama baik Dan pelanggaran undang-undang informasi Dan transaksi elektronik atau ITE Menanggapi laporan mantan suaminya Norma Risma yang awalnya ragu-ragu untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum Akhirnya resmi melaporkan ibu kandung Rihana Ana Dan mantan suaminya Rosie ke Polda, Banten Dan dicerat dengan pasal 284 KUHP Dengan tuduhan adanya dugaan melakukan perzinahan Ketika itu hal tersebut dijelaskan oleh kuasa hukum Norma Risma Yaitu Hotman Paris Hutapea Yang secara gamblang mengungkapkan alasan dibalik pelaporan tersebut Dalam keterangannya Hotman juga menjawab tudingan ingin mendapatkan uang dari pihak Rosie terhadap Norma Risma Setelah diduga menerima uang senilai 50 juta rupiah Yang disebutkan untuk uang tutup mulut Yang artinya Risma tak boleh membawa permasalahan ini ke sosial media Saya bilang sama si Norma Kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami Atas beredarnya berita-berita tersebut Ya mendingan kau juga bikin laporan polisi Kan gak enak Kok cuma diserang melulu Dengan senang hati Ya kemarin kan malah saya tanya Gimana dia bilang Karena kalau dia buat laporan Harus dua Kalau dia dilaporkan pencemaran yang berbaik Saya gak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa dulu Yang menyebarkan kok bisa bocor siapa Nah itu saya tanya sama dia Tapi Pencemaran yang berbaik Itu sesuai dengan SK Bersama Kapolri Menko Mimpo sama Jaksagu Pencemaran yang berbaik Akan gagal Gugur Kalau si terlapor Bisa membuktikan Bahwa berita yang beredar itu benar Kenorma sudah membuat laporan polisi Di Polda Banten Ya Udah seminggu lebih Sebagaimana Anda Anda baca selama ini di media Atas dugaan Fabrik Dinikmati Produknya juga dinikmati Itu aja Ya Fabrik dan produknya juga dinikmati Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen Jelang 3 juta subscribers Channel Intense Investigasi Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like